Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Tiara Dewi dari DP20 dengan NIMP 1602-2035 Dalam video ini saya akan menjelaskan hasil rancangan kami yaitu tempat sampah multifungsi Pada perancangan ini saya ditemani oleh teman saya yang bernama Gabriel Manahem Kusuma Dan dinampingi oleh Pak Hanif Berkembangan waktu akan selalu diiringi dengan permasalahan yang baru Pemasalahan-permasalahan tersebut dapat disebabkan oleh pertambahan jumlah penduduk Serta perkembangan teknologi Hal ini mengakibatkan lahan undisi tempat tinggal kian menurun Dan masyarakat akan semakin menghabiskan waktunya untuk pekerjaan atau kegiatan lainnya Maka diperlukanlah produk yang mampu membantu kegiatan mereka sehari-hari secara praktis dan efisien Serta tidak membutuhkan banyak uang Salah satu kegiatan sehari-hari yang menjadi fokus utama dalam penelitian kami adalah Kebersihan Hal ini telah ditinjau dari betapa pentingnya kebersihan sebagai kebutuhan prioritas manusia Setelah kami mengetahui fokus kami Kami pun mengidentifikasi masalahnya Yang pertama, bagaimana cara merancang produk inovatif Sebagai solusi kebutuhan kebersihan yang multifungsi Yang kedua, bagaimana cara membuat produk inovatif yang dikemas sedemikian rupa Untuk mengatasi masalah penyimpanan barang di ruang yang terbatas Kemudian, tujuan dari rancangan produk ini yaitu Satu, menciptakan produk inovatif sebagai solusi kebutuhan kebersihan yang multifungsi Yang kedua, menciptakan produk inovatif yang dikemas sedemikian rupa Untuk mengatasi masalah penyimpanan barang di ruang yang terbatas Keluaran yang diharapkan dari perancangan ini Yaitu mampu menciptakan produk yang inovatif dan kreatif Berupa tempat sampah multifungsi Serta dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang dialami masyarakat Terutama dalam kegiatan kebersihan dan penyimpanan barang di ruang yang sangat terbatas Manfaat dari program PKMKC ini yaitu Yang pertama, membangun kepribadian mahasiswa yang pekat terhadap lingkungan Yang kedua, memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kreatifitas Yang ketiga, memberi kemudahan dalam kegiatan kebersihan dan menghemat tempat penyimpanan di ruangan yang terbatas Berikut ini adalah alur kegiatan Yang pertama, tahap rencanaan Yang kedua, melakukan penamatan Kemudian menyusun dan melancang ide Lalu, dianjutkan tahap lakanaan Merancang desain produk Membuat prototipe Mengevaluasinya Melakukan uji coba Dan yang terakhir, menyajikannya dalam laporan Berikut teman kegiatan pada perancangan produk ini Yang pertama, observasi di minggu pertama hingga minggu ketiga di bulan Januari Yang kedua, menyusun ide di minggu ketiga hingga minggu keempat bulan Januari Yang ketiga, analisa literatur di minggu keempat bulan Januari hingga minggu pertama di bulan Februari Yang keempat, merancang desain di minggu pertama Februari hingga minggu ketiga Februari Yang kelima, membuat prototipe di bulan 3 Februari hingga minggu kedua di bulan Maret Yang keenam, melakukan uji coba di minggu kedua hingga minggu keempat di bulan Maret Yang ketujuh, penyusunan laporan kemajuan dari minggu keempat di bulan Maret hingga minggu pertama di bulan April Yang ke delapan, penyusunan dan publikasi karya ilmiah dari minggu pertama hingga minggu kedua di bulan April Yang kesembilan, penyusunan laporan akhir dari minggu ketiga hingga minggu keempat di bulan April Berikut merupakan gambar rancangan produk kami, yaitu tempat sampah multifungsi Di mana tempat sampah ini berbeda daripada biasanya Bisa dilihat, pada tutup tong sampahnya memiliki slot untuk cikrak dan sapu Jadi ketika sedang membersihkan ruangan, Anda cukup memasukkan cikraknya ke dalam slotnya tersebut Dan memiringkannya sedikit untuk membuang debu-debu pada cikraknya Kemudian saat akan membuang sampah pun juga Anda tidak perlu menentuk-tutup tong sampah tersebut Cukup Anda pegang-gagang cikraknya dan angkat ke atas Maka itu akan membuka tempat sampahnya seperti gambar di sebelah Berikut ini adalah rancangan anggaran biaya untuk perancangan produk kami Yang pertama ada peralatan sebesar Rp. 788.000 Yang kedua bahan amis pakai Rp. 5.436.000 Yang ketiga perjalanan sebesar Rp. 351.000 Yang keempat lain-lainnya sebesar Rp. 160.000 Dengan jumlah Rp. 6.735.000 Baiklah sekian dari presentasi perancangan produk kami Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa menanyakan kepada saya Ataupun teman saya Gabriel Akhir kata saya mohon maaf apabila ada kesalahan Saya pamit undur diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh